Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Jadi di video kali ini kita akan membahas si Chana Maru ya sob Jadi kali ini gue akan update bagaimana kondisinya si Chana Maru yang sempat Di video sebelumnya gue pernah treatment ya Yang pertama itu si Chana Maru Yellow Centarum Dan yang kedua si Chana Maru yang varian red ya Lokality sampit Dan ini bagaimana kondisinya saat ini setelah udah ada beberapa bulan ya Ini gue kemarin kedua ikan ini tidak menggunakan pencahayaan ya Jadi pemeliharaannya ini indoor sob di dalam ruangan Dan pool gue gak kasih pencahayaan sama sekali Dan hasilnya sangat amuradul ya Terhadap si ikan terutama si Chana Maru yang red ya Varian yang red itu yang tadinya bunganya ada menjadi hilang si bunganya Apalagi yang si Chana Maru Yellow Centarum Kalau yang si Chana Maru Yellow Centarum itu Yang pas ancurnya itu pas treatment gue pakai daun ketapang ya Pekat, pool, gak pakai pencahayaan Dan hasilnya barnya itu pada hilang Nah kita akan lihat kondisinya Saat ini bagaimana Di depan gue ini yang di bawah ini si Chana Maru yang varian red Kalau yang si yellow gue taruh di sampingnya si Chana Blue Pulkra sob Oke kita akan lihat dulu Yang pertama ini si Chana Maru yang yellow Nah ini dia nih Ini dia sob Chana Maru Yellow Centarum Ini kalau kalian ngikutin dari awal ya Gue ngekip ikan ini dari size itu dulu 10 cm Cuma ini kebilang ya umurnya udah tua Cuma badannya kecil ya Dan ini juga hampir ngekip gue hampir 1 tahun lebih Si Chana Maru ini Ada di video sebelumnya Yang awalnya ini bagus banget sob Dari barnya bagus ya Calon bunganya adalah ya Ngerim warna putihnya udah mulai keluar Cuma dulu itu sempat gue treatment Gak pake pencahayaan Sama Pake ketapang ya Satu bulan itu tanpa pencahayaan sama sekali Mode gelap Dan hasilnya barnya hilang sob Ini dia nih Kalau mentalnya sih bagus ya Ini gue tanpa pencahayaan sama sekali ya Si ikan ini Dulu pernah pake pencahayaan Tetep aja barnya hilang Dan ini juga ini sekarang lebih parah lagi itu kan Liat nih Ini kalau di warna ini udah menang nih ikan Cuma kalau calon bunga Liat tuh barnya hilang Parah banget tuh Itu dari strip bagian stripnya tuh Warna kuningnya bagus ya Cuma ya sayang sekali Itu barnya pada hilang Nah ini dia ya sob Tuh Ini barnya parah banget Kita akan kasih dulu pencahayaan ya Supaya lebih jelas lagi Nah ini dia nih Ini warnanya sih bagus Cuma ini Semenjak gue tanpa Gak kasih pencahayaan Ini makin lebih parah lagi ya Pemeliharaan indoor Liat sisiknya itu kayak Jamur kapas lah Kayak jamur Cuma itu bukan jamur sob Jadi pucat banget ini ikan Tuh liat Sama pas ekornya itu Nah putih Ada putihnya ya Jadi kayak si ikan itu kayak Warnanya itu pudar Yang bagian atas makin pudar parah tuh Kayak ini penyakit Cuma ini bukan penyakit sob Jadi ini bukan jamur ya Cuma kalau di warna ini kan Emang menang banget Jadi kita akan lihat dulu ya Kita akan lihat dulu si Chana Maru yang parian red Ini juga sama Kejadiannya Semenjak udah ada 2 bulan Rebihan lah Gue gak menggunakan pencahayaan Sama sekali Dan ini kalau buat ikan ini Apa namanya Gennya gue gak tau Bagus atau kagak Dari babyan ya Dari kecil Dan yang si Yang parian red juga sama Jadi ya Tretman juga Berpengaruh Buat si Chana Maru Yang parian yellow Ataupun Yang parian red Oke kita akan lihat dulu Si Chana Maru Yang parian rednya Ini di sebelah sini Nah Ini dia Ini gue taruh di bawah Ini Tanpa Filter Tanpa Airator Jadi polosan kayak gini Dan tanpa pencahayaan Sama sekali Jadi pencahayaannya itu Cuma pantulan lampu Dari tank yang lain Ini mojok sendiri Di bagian bawah ya Dan hasilnya Ini kan Kalau di warna menang Cuma Kejadiannya sama Sob Bar nya itu Pada hilang Yang bagian bawah ya Gak tau mau mutasi Jadi bunga Atau kayak gimana Jadi agak pudar Dan bunganya juga Dulu pernah ada Udah keliatan 2 biji Cuma gak tau Oh ini masih ada nih Tuh Cuma gak keluar-keluar Itu bunga Dari dulu Cuma segitu ya Ini juga sama Ngekip gue Lama banget Hampir 1 tahun Lebihan ya Hampir barengan Sama yang si yellow Gue ngekip dari Size ini 10 cm Dulu itu Beda beberapa bulan lah Sama yang si yellow tadi Cuma yang lebih tua itu Yang yellow tadi ya Ketimbang yang si Parian red ini Cuma dari Size itu Kurang lebih Ini ada 28 cm Sama-sama si Cana Maruyalosentarum Sidenya itu 27-28 cm Kurang lebih segitu Ini ya Tuh Kondisinya saat ini Parah banget Tuh Baru bagian bawah Budar ya Dan bunganya juga Gak nongol-nongol Ini dari dulu Cuma ada 2 Biji bunganya Cuma kalau diwarna Ini kan bagus banget Dulu itu gue beli Lagi jaman-jamannya Apa ya Cana Maru Red Sampit Yang super-super Katanya Yang grade A ya Makanya gue beli Ini 1 ekor Dan hasilnya Kayak gini Cuma gak terlalu Apa ya Pokoknya yang kedua Ikan ini Korban apa ya Korban Uji coba ya Treatment Pake ini Bagaimana hasilnya Dan ini Pake pakan Atau Pemeliharaannya Jadi hasilnya Amuradul Dua-duanya Dan sekarang Gue akan Pindahkan Kita akan coba Ini masalahnya Sama Bar Sama bunganya itu Gak muncul-muncul Cuma Dari dulu Cuma ada 2 itu Gak nongol-nongol Bunganya Dan kalau Si Cana Maru yang tadi Itu Barnya kagak ada Polosan Banget ya Nah yang ini Polosan banget Jadi kali ini Gue akan pindahkan Gue akan nyoba Pemeliharaan Outdoor ya Di luar ruangan Buat Kedua Cana Maru Yang Yellow Sama Yang Red Bagaimana Hasilnya Apa Berpengaruh Sekali Buat Kesi ikan Pemeliharaan Outdoor Atau Gak ada Perubahan ya Kita akan Lihat Kita akan Pindahkan dulu Si ikannya Nanti kita akan Kuras Tanknya dulu Yang si Red ya Sama yang Ini Si yellow ini Kalau mental Udah bagus Warna udah bagus Cuma barnya Kalau dulu ini Kan bagus banget Barnya tegas Mentanya bagus Ya Cuma ya Kayak gitu Hasil Hasil Eksperiment Treatment Yang Ketapang Hasilnya Barnya itu Pada hilang Oke Ikutin terus Video ini Sampai habis Kita akan Pindahkan dulu ya Nanti kita akan Pindahkan di luar Dan kita Untuk kedepannya Mungkin akan Update lagi Sebulan atau Dua bulan Kedepannya ya Bagaimana Kondisi Kedua Ikan Cana ini Oke Kita akan Kuras dulu Kita akan Pindahkan Oke Kita lanjut Lagi ya Yang tadi Ini udah Gue siapin Tempatnya Ini ada Dua tank Buat Si Cana Maru Yellow Centaurum Sama Si Cana Maru Parian Yang Red Ini semi Outdoor ya Jadi Nggak terlalu Di luar Maksudnya Nanti Cahaya Si mataharinya Itu Sore Sama pagi Aja Nah Nah ini Ini tank Yang sebelah sini Gue menggunakan Background yang Warna putih Dan di sebelah Sininya lagi Sampingnya Gue menggunakan Background yang Warna hitam Ini buat Si Cana Maru Yang yellow Kalau yang Di pinggirnya Itu Buat Si Cana Maru Yang red Kita akan Pindahkan Yang Si Cana Yang red Dulu ya Nah ini dia Nih Nanti gue akan Coba Mungkin Satu bulan Lebihan lah ya Satu bulan Atau Dua bulan Nanti kita akan Update lagi Bagaimana Perkembangannya Dan buat Masalah pakan Nanti akan Gue gunakan Pakan Pool Cacing ya Setiap hari Gue akan Kasih pakan Jadi Dipus lah ya Cuma Kasih makannya Itu Satu hari Cuma Satu kali Jadi secukupnya Aja Nggak terlalu Banyak Itu buat Pakannya Untuk Kedepannya Dan langsung Aja Kita akan Pindahkan dulu Ke yang Sebelah sini Dulu Nah Sebelah sini Dulu Buat si Cana Maru Yang Parian Yang red Dan ini Airnya Udah Dindapin Dulu ya Jadi Gue udah Ngetok Air Khusus Buat Ikan Ikan Cana Yang ada Di rumah Itu Bila mana Kalau ada Pengurasan Tank Jadi Airnya Udah Siap Oke Kita akan Buang Dulu Ini Nggak usah Aklimasi Dulu Langsung Aja Kita Gebrusin Aja Kita Akan Buang Dulu Airnya Kita Masukkan Langsung Aja Buat Ini Si Cana Maru Yang Varian Red Wih Kita Bentar Wih Ini Air Yang Disininya Supaya Wih Nah Ini Dia Sob Ikanya Udah Masuk Ya Kita Akan Lebih Dekat Lagi Tinggal Nanti Dimasukin Yang Si Cana Yang Varian Yellow Ini Jangan Lupa Ditutup Nah Buat Kalian Yang Nyoba Pemeliharaan Outdoor Kayak Gini Jangan Lupa Ini Penutupnya Kayak Gini Ini Harus Bener Bener Rapat Dan Kasih Pemberat Juga Soalnya Resikonya Kalau Enggak Loncat Ikan Satu Lagi Kalau Pemeliharaan Outdoor Itu Ya Pasti Ada Si Kucing Oyen Kucing Oren Sob Biasanya Memantau Kalau Di Luar Kayak Gini Jadi Harus Bener Bener Untuk Penutupan Atasnya Tanknya Itu Harus Bener Bener Rapat Ya Sama Kasih Pemberat Supaya Kucing Itu Enggak Bisa Ngebuka Tutupnya Oke Tinggal Kita Pindahkan Yang Satunya Lagi Sebelah Sini Ini Buat Si Cana Maru Yang Varian Yellow Kita Akan Pindahkan Sekarang Oke Sob Ini Satu Lagi Ini Buat Si Cana Maru Yang Yellow Centarum Kita Akan Pindahkan Jadi Ini Enggak Menggunakan Heater Atau Menggunakan Filter Jadi Polosan Kayak Gini Buat Pemeliharaan Outdoor Kayak Gini Cuma Resikonya Kalau Pemeliharaan Outdoor Gini Ya Mau Gak Mau Itu Air Biasanya Cepet Banget Warnanya Ijo Ya Banyak Banyak Lumut Nah Ini Dia Kondisi Si Cana Maru Yang Yellow Parah Kondisinya Kayak Gini Ya Tuh Pucet Banget Ini Masih Stress Kondisi Ikannya Ini Yang Cana Maru Yang Parian Yang Red Ini Udah Mulai Cukup Tenang Ya Ikannya Udah Mulai Beradaptasi Dengan Baik Oke So Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Dan Bagaimana Perkembangan Dari Kedua Cana Maru Yang Yellow Sama Yang Red Ini Pemeliharaan Outdoor Dengan Menggunakan Nanti Pakannya Itu Menggunakan Pool Cacing Setiap Harinya Akan Gue Kasih Mungkin Nanti Satu Bulan Atau Dua Bulan Gue Update Lagi Bagaimana Kondisi Terbarunya Oke Mungkin Cukup Sekian Dan Sampai Berjumpa Di Next Video Selanjutnya